Untuk mengetahui informasi terbaru, langsung saja kita mengikuti jalannya konferensi pers dari Polres Tanggrang Selatan. Selamat siang rekan-rekan sekalian. Hari ini Polres Tanggrang Selatan akan menyampaikan rilis kait keberhasilan kita dalam memberikan kenyamanan terhadap masyarakat Tanggrang Selatan. Karena kita ketahui bahwa kita telah melakukan penangkapan terhadap tiga orang tersangka. Yang selama beberapa pekan terakhir ini telah melakukan keresahan berupa menembak pengguna jalan dengan menggunakan senjata air segan dan peluru mimis. Ketiga tersangka adalah EF, diduga sebagai pemilik daripada senjata api airsoft gun. Perannya pada saat itu sebagai eksekutor. Yang kedua saudara CHA dan tersangka CLA. Keduanya ini merupakan saudara diduga kembar. Mereka berdua sebagai pengemudi pada saat melakukan kegiatan itu. Dan yang satu untuk menentukan TO atau sasaran. Ketikanya berdua misili di wilayah Tanggrang dan telah melakukan kegiatan ini di wilayah Tanggrang Selatan sebanyak tujuh kali. Karena kita mendapatkan laporan masyarakat sebanyak tujuh kali dan korban lapan orang. Dari ketujuh kegiatan yang mereka lakukan itu menimbulkan korban lapan orang. Masyarakat yang menjadi korban pada saat ini hadir. Rekan-rekan bisa lihat. Dan juga mereka melakukan ini di wilayah Tanggrang Kota. Jadi area yang menjadi sasaran mereka melakukan kegiatan ini bukan hanya di Tanggrang Selatan tapi juga Tanggrang Kota. Ketiganya berdasarkan hasil penyelidikan kita tangkap dan kita telah menetapkan ketiganya sebagai tersangka terhadap perkara penganiayaan dan juga kepemilikan senjata tanpa izin. Kita kenakan Undang-Undang Darurat. Ketiganya saat ini telah kita periksa motivasi mereka bahwa mereka ingin membubarkan pelaku-pelaku balap liar. Namun itu tidak sesuai dengan fakta penyelidikan yang kita dapatkan. Bahwa korban dari ketiganya ini bukan pelaku balap liar. Tidak terlibat balap liar. Tapi masyarakat pengguna jalan raya. Oleh kanannya?